Bab 388 Alkohol, Perasaan dan Keluhan Di ujung pasar, Edwin Ye menarik kristal hua, lalu berjalan keluar dari kerumunan orang. Pendeta Tao yang bertubuh besar itu, saat ini telah meninggalkan pasar dan sedang berjalan ke arah sebuah gang kecil yang terpencil. Pendeta Tao yang ada di depan, tolong tunggu sebentar. Edwin Ye yang melihat hal ini langsung berujar dan suaranya cukup keras. Pendeta Tao itu langsung menghentikan langkahnya, lalu perlahan-lahan menoleh menatap ke arah Edwin Ye dan tidak ada perubahan besar. Ketika dia melihat ke arah kristal hua, terlihat kilatan berbeda di matanya yang syarat akan memuja. Dia berhenti di depan gang, Edwin Ye dan kristal hua segera mendekat. Ada apa kamu memanggilku? Dia memegang debu di tangannya, suaranya terdengar datar seperti tidak ada emosi sama sekali. Sepasang iris matanya yang gelap terlihat seperti sebuah gua yang sangat gelap. Kristal hua langsung menyadari kalau dia bukanlah orang biasa, tapi gadis itu tidak mengatakan apapun dan hanya melihat ke arah Edwin Ye. Dia tidak mengerti kenapa Edwin Ye menghentikan orang ini. Tiba di dunia Edwin Ye, walaupun ada keberadaan yang tidak biasa, tapi di mata itu sangatlah biasa. Namun, tadi dia dengan jelas merasakan nada bicara Edwin Ye terdengar sedikit panik, seperti takut orang ini pergi. Edwin Ye tersenyum kecil pada kristal hua, lalu melepaskan tangan putihnya, kemudian sedikit menundukkan kepalanya memberi salam pada pendeta Tao itu, lalu berujar, Aku ingin mengundangmu untuk minum bersama, apa kamu bersedia? Pendeta Tao itu menatap Edwin Ye, terlihat gejolak di dalam tatapannya. Pada akhirnya dia menunjukkan senyuman kecil dan mengangguk. Aku tersesat dan sendirian. Sekarang ada kamu yang bersedia mentraktirku minum, bukankah itu rejeki yang tidak boleh ditolak? Edwin Ye juga tersenyum, lalu membuat gestur mempersilahkan, silakan. Pendeta Tao itu mengikuti Edwin Ye dan kristal hua dari belakang. Edwin Ye memilih sebuah kedai antik, baik dari dekorasi maupun papan namanya, terlihat kalau kedai itu sudah ada sejak zaman dulu. Kedai itu terlihat sepi, hanya meja Edwin Ye yang ditempati, dia duduk berhadapan dengan pendeta Tao itu, sedangkan kristal hua duduk di sampingnya. Bos, aku pesan satu kati arak kau liang, setengah kilo daging sapi rebus dan satu piring kacang-kacangan. Edwin Ye yang biasanya tenang, berteriak ke arah meja bar. Tunggu sebentar. Saat ini pendeta Tao itu justru mengibaskan tangannya. Daging saja sudah cukup, kacang-kacangan juga cukup, tapi satu kati arak itu jauh dari kata cukup. Bos, minta sepuluh kati arak kau liang, tagihannya berikan pada tuan ini. Raut wajah pemilik kedai langsung berubah ketika mendengar hal ini. Arak kau liang di tempatnya, walaupun tidak terlalu kuat, tapi kadar alkoholnya tidak rendah. Orang biasa yang minum satu kati saja sudah mabuk berat, tapi pendeta Tan ini malah meminta sepuluh kati, siapa yang bisa minum sebanyak ini. Dia melihat ke arah Edwin Ye, lalu Edwin Ye tertawa sejenak dan menganggupkan kepalanya. Ikuti kata pendeta Tao, pergilah ambil arak nyel. Kristal Hua langsung meletakkan sepuluh lembar uang dengan nominal seratus yuan ke atas meja, pemilik kedai langsung mengambilnya dan tersenyum lebar, kemudian mengutus orang untuk segera mempersiapkan pesanannya. Setelah Kristal Hua membayar, dia tidak bisa menahan diri untuk melihat ke arah pendeta Tao, hatinya merasa sangat aneh. Pendeta Tao awalnya adalah seorang biksu, dan orang di hadapannya membawa debu di tangannya, terlihat jelas kalau dia seorang ahli pendeta Tao, tapi kenapa dia minum dan makan daging tanpa khawatir. Pendeta Tao meletakkan debu di atas meja, lalu tersenyum dan bertanya pada Edwin Ye. Ada orang yang mentraktir ku minum dan makan daging, tentu saja aku senang, tapi aku punya satu pertanyaan. Kenapa Tuan berinisiatif mengundangku? Tatapan Edwin Ye sedikit terangkat, lalu teringat dengan masa lalu, seketika dia merasa sedih dan berujar, karena bagiku aku memiliki utang budi pada pendeta Tao. Oh! Pendeta Tao sedikit tersenyum, kemudian menggeleng pelan. Tuan, mungkin kamu salah mengenali orang. Tahun ini aku berusia 85 tahun. Aku sering melihat banyak orang, tapi aku yakin kalau aku belum pernah bertemu dengan Tuan. Bagaimana mungkin kanu berutang budi padaku? Edwin Ye belum menjawab, bartender telah mengambil tiga mangkok porselen dan dua toples alkohol yang besar. Silakan dinikmati. Daging sapi rebus dan kacang-kacangan akan segera disajikan. Bartender undur diri, lalu Kristal Hua mengangkat toples alkohol bersiap menuangkan alkohol pada Edwin Ye dan pendeta Tao, tapi Edwin Ye malah menurunkan tangannya dengan perlahan. Kristal, aku dan pendeta Tao tidak perlu mangkok untuk minum. Dia mendorong pelan toples alkohol itu kehadapan pendeta Tao. Karena harus minum sampai puas, tentu saja satu orang satu toples. Pendeta Tao, silakan diminum. Edwin Ye berkata sambil satu tangannya mengambil toples alkohol lainnya dan mengangkat untuk meminumnya. Baiklah. Sungguh tidak disangka kedatangan ke kota J kali ini ternyata bisa bertemu dengan teman yang baik. Menyenangkan sekali. Pendeta Tao tersenyum, lalu mengambil toples alkohol juga dan bersulang dengan Edwin Ye, kemudian mendongak meminumnya. Belasan detik kemudian, mereka berdua telah meletakkan toples alkohol. Pakaian mereka telah basah, lima kati di dalam toples alkohol telah tersisa satu per tiga. Alkohol yang bagus. Pendeta Tao mengangguk memuji, lalu kembali menoleh ke arah Edwin Ye. Ini memang alkohol yang bagus, tapi kamu belum menjawabku, kenapa kamu berutang budi padaku. Tatapan Edwin Ye mendalam, lalu berujar dengan perlahan. Perlahan, delapan tahun yang lalu, seni bela diri di tubuhku hancur, aku tersesat dan tertekan. Kebetulan aku melewati kota udang dan aku melihat pendeta Tao sedang melakukan tai chi. Tiba-tiba aku menyadari sesuatu dan terinspirasi, sehingga aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Bagi pendeta Tao, mungkin kamu hanya melakukan gerakan tai chi, tapi bagiku ini adalah sebuah terobosan dunia. Jadi ini bisa disebut sebagai utang budir. Mata indah kristal Hua melebar. Dia baru mengerti, ternyata Edwin Ye bisa mendapatkan kembali seni bela dirinya dan menguasai dunia karena terinspirasi dari orang ini. Oh! Pendeta Tao yang mendengar hal ini merasa bingung. Tiba-tiba dia teringat derigan dirinya yang terbang ke kaki gunung kota udang delapan tahun yang lalu, dia menggunakan tai chi untuk membuktikan alam terakhirnya. Saat itu, seorang pria berpakaian lusuh dan penuh debu sedang berdiri di kejauhan, hanya saja dia tidak menggubrisnya. Sekarang sosok Edwin Ye berangsur-angsur menyatu dengan punggung kurus dan kesepian itu. Ternyata kamu. Pendeta Tao tertawa dengan keras, lalu kembali bersulang dengan Edwin Ye dan menghabiskan sisa alkohol hingga kandas. Edwin Ye meletakkan toples alkohol dan wajahnya terlihat berseri-seri. Sejak pertemuan tidak disengaja dengan Pendeta Tao di hari itu, kukira tidak akan bisa bertemu lagi denganmu seumur hidup ini, tidak disangka kita bertemu lagi di pasar kota Ji. Pendeta Tao pasti ahli di kota udang, ada apa datang ke kota Ji. Awalnya Pendeta Tao telah bersiap untuk makan daging, ketika mendengar pertanyaan Edwin Ye, tangannya berhenti sejenak. Terlihat kilatan di tatapannya, lalu suaranya terdengar memberat. Berjalan jauh, minum alkohol, membunuh seseorang dan melakukan sesuatu. Walaupun dia tidak menunjukkan terlalu banyak, tapi Kristal Hua bisa merasakan aura membunuh dari nada bicaranya, seperti menyimpan dendam yang besar. Saat ini bisa dia pastikan kalau orang di hadapannya ini pasti orang yang tak tertandingi. Oh! Edwin Ye mengusap dagunya, tatapannya sedikit berubah. Pendeta Tao jahir di kota udang, walaupun dia tidak bisa menebak seberapa kuat kekuatan Pendeta Tao, tapi melihat dari aura yang ditunjukkan Pendeta Tao, cukup untuknya memperkirakan seberapa kekuatannya. Ini sudah dipastikan lebih kuat dari Master Dewal. Beberapa hari yang lalu, dia baru saja membunuh seorang Master Dewa yang berasal dari kota udang, lalu beberapa hari kemudian seorang ahli dari kota udang muncul di kota J, ini bukanlah sebuah kebetulan. Hatinya sudah memiliki beberapa firasat buruk. Setelah terdiam selama beberapa saat, tiba-tiba Edwin Ye angkat bicara, nada bicaranya terdengar pelan. Apa orang yang ingin Pendeta Tao bunuh itu bermarna Edward Ye? Pertanyaannya ini membuat raut wajah Pendeta Tao langsung menjadi masam. Dia memandang Edwin Ye sekilas, tatapannya syarat akan tekanan yang kuat, hingga membuat seluruh kedai ini penuh dengan aura membunuh. Katakan padaku di mana dia? Pendeta Tao itu diundang oleh Henry Jiang dari kota udang ke kota J untuk melawan ketua kota udang Edwin Ye, Zaiden Zhang. Edwin Ye menggeser toples alkohol yang ada di hadapannya, sudut bibimia menunjukkan sebuah senyuman pahit. Jujur saja aku adalah Edward Yell. Seketika suasana di dalam kedai itu berubah drastis. Bab 389 semua dendam diselesaikan malam ini. Di dalam kedai, tiba-tiba suasana menjadi canggung. Edwin Ye dan yang lainnya yang berada di satu lantai, seketika angin melonjak, lalu menghancurkan meja dan kursi di sekitarnya. Pemilik kedai dan beberapa bartender tidak tahu apa yang terjadi, seketika wajah mereka memucat karena terkejut. Ternyata kamu adalah Edward Ye. Tatapan Zaiden Zhang berubah, dia melihat sekilas, lalu langsung bergegas menerjang Edwin Ye. Edwin Ye tersenyum pahit, dengan jarak waktu delapan tahun, akhirnya dia bertemu lagi dengan Zaiden Zhang, tapi ini bukanlah pertemuan yang menyenangkan. Tidak disangka, kedatangan Zaiden Zhang ke kota J, targetnya adalah dirinya. Sapuan angin yang keras, tidak terlihat bagaimana Edwin Ye bergerak. Angin menyapu dengan kuat tapi tidak bisa mendekati tubuhnya sedikitpun. Di depannya dan kristal huwa, seperti ada sebuah lapisan pelindung tak terlihat yang melindungi kedua orang itu. Kedua kekuatan ini bertubrukan di depan meja, membuat seluruh bangunan kedai bergetar. Detik berikutnya, terdengar suara keras di udara, sebuah lingkaran kekuatan mendekat ke kedua orang itu. Beberapa pohon cemara yang ditanam di sekitar kedai, satu persatu terlihat terpotong oleh sebuah pisau. Beberapa halaman yang ditinggalkan di sekitar kedai seketika runtuh di tempat. Iris indah kristal huwa sedikit bergetar, Edwin Ye dan Zaiden Zhang belum bertindak, tapi hanya saling bertransformasi. Namun, ini juga memiliki kekuatan menghancurkan yang mengerikan. Jika mengerahkan semua kekuatan, mungkin semua bangunan dalam radius seratus kaki akan runtuh. Bagus sekali Edward. Ku dengar kamu terkenal sejak muda, bahkan membunuh ahli dari alam seni bela diri. Bahkan Serikat Langit memberikan julukan untukmu, tapi itu memang layak. Tiba-tiba Zaiden Zhang menarik kembali auranya hingga menghilang, lalu mendonga menatap ke arah Edwin Ye dengan tatapan yang tak terbaca. Pantas saja adik seperguruan Kevin bisa meninggal di tanganmu. Pertahanan di tubuh Edwin Ye juga menghilang. Dia menggeleng pelan dan raut wajahnya kembal tenang. Kamu bertindak untuk keluarga Jiang. Aku sudah menjelaskan menyuruhnya untuk muridur, tapi sayangnya dia tidak mendengarkan peringatanku. Aku juga memiliki rasa suka yang tak bisa dijelaskan pada kota Udang, aku juga tidak ingin membunuhnya. Edwin Ye telah menyapu banyak musuh di dunia dan tidak pernah menunjukkan kelemahannya, tapi saat ini dihadapannya adalah Zaiden Zhang, orang yang dia anggap sebagai penyelamatnya, jadi wajar saja jika dia memiliki sedikit harapan. Itu tidak penting, yang terpenting adalah dia mati di tanganmu. Aura membunuh berkilat di mata Zaiden Zhang, nada bicaranya begitu kuat. Edwin Ye tersenyum, lalu menegak abis arak yang ada di toples alkohol. Topless ini sudah habis, kamu bisa bertindak untuk membalaskan dendam adik seperguru warimu. Zaiden Zhang menatap Edwin Ye, suasananya seperti membeku di detik ini. Beberapa san kemudian, Aura membunuhnya menghilang, lalu dia mengangkat toples alkohol. Hari ini kita tidak perlu membicarakan utang budi dan dendam. Kita hanya akan membicarakan hal-hal menyenangkan, aku tidak akan menyerangmu. Dia hanya sibuk menegak abis isi yang ada di toples alkohol, kemudian mengentakkan tangannya dan toples alkohol itu langsung menabrak balik yang ada di samping hingga hancur. Minumlah sebanyak mungkin. Mulai sekarang aku menjadi musuhmu. Dia mengambil debunya, lalu berjalan perlahan ke arah tangga kedai untuk keluar dan hanya terdengar kalimat yang dingin. Aku adalah ketua kota udang, Zaiden Zhang. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu. Selesai berujar, tubuh besar itu telah menghilang di depan kedai. Kak Edwin. Zaiden Zhang baru saja pergi, Kristal Hua segera mencengkeram lengan Edwin Ye, tatapannya syarat akan kekhawatiran. Edwin Ye mengambil selembar daging sapi, lalu merhasukkannya ke mulut dan mengunyahnya dengan sudut bibir yang tersungging. Awalnya aku mengira bertemu lagi dengan penyelamatku, kami bisa minum sambil berbincang dengan senang, lalu berterima kasih padanya, tapi tidak disangka ternyata penyelamatku juga bisa berubah menjadi musuh. Kristal Hua terdiam, lalu tiba-tiba bersuara. Kak Edwin, Zaiden si ketua kota udang ini, aku pernah mendengar kakek membicarakannya. Dia berada di jajaran kekuatan tempur dunia, urutannya dua di atasmu, dia berada di urutan ketiga. Sepuluh tahun yang lalu dia telah memasuki alam master super, itu adalah ahli yang muncul di kota udang setelah seratus tahun. Di antara ketua kota udang lainnya, pamornya hanya kalah dari dewa San Feng. Kalau kamu bertarung dengannya, kamu harus ingat untuk berhati-hati. Kristal Hua pemah melihat kehebatan Edwin Yee, dia bertanya-tanya meskipun Edwin Yee tidak bisa memang dari Zaiden Zhang, tapi juga tidak akan kalah telak hal yang dia khawatirkan adalah Edwin Yee akan memikirkan Zaiden Zhang pernah menjadi penyelamatnya, jadi tidak akan bersikap terlalu kejam dan pada akhirnya akan kalah di tangan Zaiden Zhang. Edwin Yee tersenyum seperti menyadari apa yang dipikirkan Kristal Hua, lalu perlahan-lahan mengusap rambutnya. Kamu tenang saja, Kristal. Di dunia ini, siapapun yang ingin membunuhku, aku tidak akan memberikan belas kasihan, meskipun itu adalah penyelamatku. Ditambah lagi telah berada di alam ini, kalau aku berbelas kasihan padanya, dia juga tidak akan puas. Selesai bicara, dia bangkit berdiri dan berkacang pinggang, terlihat kilatan dingin di tatapannya. Tujuh jenderal veteran, tiga pejabat perbatasan dan satu ketua kota hudang. Keluarga Jiang benar-benar luar biasa. Kelima jarinya mengepal, sudut bibirnya membentuk senyumari meremehkan. Kristal, kali ini aku akan menunjukkan padamu bagaimana caranya menghancurkan sesuatu. Kristal Hua melihat aura Edwin Ye yang menggila, dirinya terlihat sangat percaya diri, seketika rasa hawatinya langsung berkurang. Melihat kedal yang berantakan, Kristal Hua mengeluarkan selembar kartu bank yang berisi 10.000 yuan, lalu menyerahkannya ke tangan pemilik kedai. Setelah selesai melakukan semuanya, mereka berdua pergi dari sana dan meninggalkan orang-orang di dalam kedai yang tercengang. Baru saja mereka berdua turun, tiba-tiba ponsel kristal Hua berbunyi, dia mengangkatnya sejenak, seketika raut wajahnya langsung berubah. Kak Edwin, sudah ada pergerakan dari keluarga Jiang. Dia menutup teleponnya, lalu berujar pada Edwin Ye, tadi aku mendapatkan kabar, keluarga Jiang mengadakan perjamian di pavilion Zhonghua di sebelah timur kota. Dia mengundang banyak keluarga kaya yang terkemuka di kota Ji. Nantinya semua selebriti di kota Ji akan berkumpul dan akan ada banyak tokoh besar dari kalangan bisnis, politik, juga militer. Kurasa mereka ingin menyerangmu di perjamuan Inil. Keluarga Jiang memiliki pengaruh yang besar. Setiap perjamuan yang diselenggarakan oleh keluarga Jiang penuh dengan tamu kaya dan ada berbagai petinggi. Memilih untuk menyerang Edwin Ye di perjamuan semacam ini, keluarga Jiang jelas berniat untuk menaklukkan Edwin Ye sepenuhnya di depan banyak selebriti papan atas, tidak hanya mendirikan keadilan untuk kadeon Jiang bersaudara, tapi juga bisa menggoyahkan pamor keluarga Jiang dan membuat posisinya di kota Jiang semakin kokoh dan tak tergoyahkan. Tidak perlu pedulikan acara perjamuan mereka. Kalau keluarga Jiang berani bertindak, aku akan mengikuti permainan merekal. Edwin Ye tidak berkomentar dan hanya menanggapi dengan santai. Tiba-tiba kerumunan di depan mereka bubar dan sekelompok orang masuk secara horizontal. Sang pemimpin yang mengenakan seragam militer adalah Rifan Jiang yang pernah bertemu dengan Edwin Ye sebelumnya. Semua orang di sekitar terkejut melihat jenderal bintang tiga, tidak tahu apa yang terjadi. Rifan Jiang berjalan ke arah Edwin Ye dan mengeluarkan kartu undangan berwarna merah dari tangannya. Edward, hari ini keluarga Jiang mengadakan perjamuan untuk semua selebriti di kota J di pavilion Zonghua. Aku di sini atas perintah ayahku untuk mengundangmu ke perjamuan. Semua dendam antara dirimu dan keluarga Jiang akan diselesaikan malam ini. Bab 390 bertemu di perjamuan. Wajah Edwin Ye terlihat datar, lalu mengambil undangan itu. Perjamuan yang besar sepertinya keluarga Jiang sangat percaya diril. Dia menggandeng kristal Hua untuk berjalan melewati Rifan Jiang sambil tersenyum. Tenang saja, malam ini aku pasti datang. Keluarkanlah rencana kalian. Melihat punggung Edwin Ye yang menjauh, tatapan Rifan Jiang sedikit berubah menjadi dingin. Edward, di perjamuan malam ini, aku pasti akan membuatmu melihat bagaimana kemampuan keluarga Jiang. Meskipun saat ini adalah selang hari, tapi sudah ada badai di dalam kegelapan. Pada pukul setengah delapan malam, Edwin Ye dan Kristal Hua telah makan malam, lalu langsung menuju Pavilion Zonghua yang ada di timur kota. Pavilion Zonghua adalah sebuah restoran dengan sejarah yang panjang dengan dekorasi yang sederhana dan elegan. Jika dibandingkan dengan Phoenix Tower di distrik universitas, lebih terlihat konfusianisme dan elegan. Di luar gerbang pavilion Zonghua, ada dua pilar kokoh dengan dua kalimat tertulis di atasnya. Zonghua telah diwariskan selama ribuan tahun, kebiasaan kuno melintasi 19 benual. Ini adalah kalimat terkenal yang ditinggalkan oleh pendiri pavilion Zonghua yang masih digunakan sampai sekarang. Tempat parkir di luar gerbang pavilion Zonghua sudah dipenuhi dengan mobil-mobil mewah, semuanya memiliki lambang banteng, termasuk beberapa kendaraan off-road hijau dengan plat tentara, terlihat sangat luar biasa. Edwin Ye dan Kristal Hua telah tiba di luar pavilion Zonghua. Kristal Hua ingin bergabung dengan keluarga Hua, jadi Edwin Ye masuk lebih dulu. Tanpa Kristal Hua yang mengikutinya, seketika Edwin Ye kehilangan banyak perhatian. Dia menunjukkan undangannya di depan pintu, lalu masuk ke aula pavilion Zonghua. Sangat sedikit orang yang menyadari kehadirannya, sebagian besar dari mereka merasa sangat asing dengan pemuda yang berpakaian sangat biasa ini. Dalam pertempuran di Laut Selatan, meskipun Edwin Ye mengejutkan keempat keluarga bangsawan di pertempuran pertama, orang yang mengenalnya hanyalah elit dari keempat keluarga bangsawan yang pergi di hari itu, jadi hanya sedikit orang yang benar-benar mengenal Edwin Ye. Edwin Ye mengambil secangkir este dari pelayan, kemudian menemukan tempat duduk di samping untuk duduk. Tempatnya duduk menghadap ke meja resep palonis, di mana dia bisa melihat semuanya. Dia bersandar di kursi dan menyeruput minumannya. Pada saat ini, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar di telinganya, lalu berhenti di depannya. Edwin Ye mendengar suara in, Edwin Ye meletakkan gelasnya, lalu mendonga untuk melihat. Di hadapannya berdiri seseorang yang sangat anggun. Dia memiliki rambut hitam dan mengenakan mahkota kristal. Dia terlihat seperti seorang putri kerajaan. Sepatu hak tinggi zamrut di kakinya menambah nilai kecantikannya. Dengan kakinya yang ramping dan furus, tidak diragukan lagi kalau dia adalah wanita yang sangat cantik. Kamu. Edwin Ye melihat sejenak orang yang mendekat, lalu mengalihkan tatapannya dengan raut datar. Orang yang datang tidak memedulikan hal itu, sebaliknya malah tampak bersemangat, lalu duduk di sebelah Edwin Ye. Orang itu adalah Cindy Lee yang sudah lama tidak bertemu. Edwin, ternyata benar kamu. Kukira aku salah mengenali orang. Keterkekutan dan rasa senang melintas di mata Cindy Lee. Sejak bertemu dengan Edwin Ye di kota L, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Setelah lulus, Jesslin Xiao masuk ke universitas di kota J, sedangkan dirinya karena nilainya kurang, ditambah lagi suka berakting, jadi memilih universitas perfileman. Beberapa waktu yang lalu, dia dan Jesslin Xiao bertemu hampir setiap hari dan seringkali membicarakan Edwin Ye. Tapi dia tidak tahu kalau Edwin Ye juga ada di kota J. Edwin Ye mendongah meminum minumannya dan tidak menjawab. Cindy Lee terlihat tidak peduli, bahkan sebaliknya malah semakin mendekat. Apa kamu juga datang menghadiri perjamian keluarga Jiang? Edwin Ye memasukkan sepotong semangka ke dalam mulutnya, lalu berdehem untuk menjawabnya. Sebelumnya Cindy Lee datang tidak sendirian, di sampingnya ada seorang wanita muda cantik yang mengenakan gaun mewah. Melihat sikap Edwin Ye pada Cindy Lee, seketika dia mengernyitkan alisnya, lalu duduk di samping Cindy Lee. Cindy, siapa dia? Kenapa tidak mengenalkannya padaku? Dia adalah teman kamar Cindy Lee, mereka berdua memiliki selera yang sama dan hubungan yang baik, tentu saja menjadi sahabat yang tak terpisahkan. Sudah satu bulan lebih dia mengenal Cindy Lee, dalam periode waktu ini dia sudah mengganti kekasih tiga hingga empat kali. Berkeliaran di antara orang kaya di kota Juntuk membangun koneksi sudah merupakan hal biasa di Universitas Perfilman. Sedangkan Cindy Lee lebih cantik darnya, jadi orang banyak orang yang mengantri untuk menjadi kekasihnya, di antara mereka ada banyak pria dari keluarga kaya di kota J, tapi dia selalu menjaga dirinya dan tidak pernah menunjukkannya pada siapapun. Sekarang melihat Cindy Lee begitu akrab dengan pemuda asing, seketika membuatnya terkejut. Oh iya, maaf, Tiara, aku sibuk bicara dengannya sampai melupakanmu. Cindy Lee meminta maaf pada gadis itu, lalu menariknya mendekat. Edwin, ku perkenalkan padarnu, ini adalah teman kamarku, Tiara Sue. Selesai berujar, dia berbalik ke arah Tiara Sue, lalu tersenyum dan berucap, Tiara, ini Edwin Ye, aku pernah membicarakannya padamu. Tiara Sue mengenakan gaun yang mewah, mendengar hal ini, alisnya sedikit mengenyit terkejut. Edwin Ye, apa dia pria sempurna serbabisa yang kamu ceritakan padaku? Cindy Lee yang mendengar hal ini, wajahnya langsung memerah, lalu buru-buru menepuk Tiara Sue. Apa yang kamu bicarakan? Dia ini teman sekolahku, apanya yang pria sempuma? Selesai berujar, dia menatap ke arah Edwin Ye dengan sedikit malu, lalu menemukan Edwin Ye terlihat acuh. Hal ini diam-diam membuatnya merasa sedih. Baiklah, baiklah. Teman sekolah. Tiara Sue tersenyum sambil memperbaiki ucapannya, tapi sepasang matanya terus tertuju pada Edwin Ye. Dia adalah orang yang paling aktif di angkatan universitas perfilmannya, dia memiliki teman-teman yang kaya, tentu saja di matanya hanya ada uang dan kekuasaan. Dia telah melihat Edwin Ye sejak tadi, pakaian Edwin Ye dari ujung kepala sampai ujung kaki tidak sebanding dengan gelang di pergelangan tangannya. Saat ini, di aula perjamuan, semua orang yang duduk di sini adalah orang kaya, sedangkan Edwin Ye terlihat sangat lusuh dan tidak selaras dengan tempat ini. Walaupun wajahnya tersenyum, tapi dia menggeleng di dalam hati. Teman Cindy ini sangat tidak fashionable. Cindy Lee pernah bercerita padanya, mengatakan ada seorang temannya yang sangat hebat, hingga tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Walaupun dia tidak membantah Cindy Lee, tapi dia selalu curiga akan hal ini. Sekarang ketika melihat Edwin Ye secara langsung, ini membuatnya merasa sangat kecewa. Apalagi di aula perjamuan, semakin mulia dan menonjol orangnya, maka kursinya akan semakin di depan, tapi Edwin Ye duduk di kursi dengan derajat paling bawah bahkan tanpa pendamping, hal ini membuat rasa meremehkan muncul di dalam dirinya. Edwin Ye tidak melihat ke arahnya, dia juga tidak memiliki ketertarikan untuk berinteraksi dengan Edwin Ye, lalu berencana untuk bangun. Saat ini, seorang pria muda yang mengenakan Versus datang dengan senyuman di wajahnya. Cindy, Tiara, kalian ada di sini. Boss Entertainment Fang Sheng juga ada di sini, kebetulan kalian bisa memanfaatkan kesempatan ini. Aku akan memperkenalkan kalian, ayo Cindy. Kamu baru masuk ke industri ini, belum terlalu akrab, jadi aku akan membawamu ke sana. Terima kasih telah menonton! Terlihat jelas ini adalah sebuah penolakan. Tatapan pria muda itu tertegun sejenak, lalu menatap ke arah Edwin Ye yang ada di samping Cindy Lee, tatapannya menjadi sedikit menggelap. Melihat raut wajah pria muda itu yang kurang baik, Tiara Sue yang ada di samping segera berujar untuk mencairkan suasana. Cindy, hari ini ada banyak selebriti yang hadir di sini, termasuk presiden dan direktur perusahaan hiburan besar. Mengenal mereka akan sangat bermanfaat bagimu untuk memasuki industri film di masa depan. Kelak mereka dapat menjadi bantuan untukmu. Tuan Harvey sekarang akan membawamu ke sana untuk berkenalan satu sama lain. Tidak peduli perusahaan mana yang nanti kamu masuki, nanti akan jadi lebih mudah. Jangan sia-siakan niat baik Tuan Harvey. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu juga berkata dengan suara yang dalam, Cindy, di industri ini kamu harus tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan, jadi jangan menyianilakan kesempatan untuk berteman dengan kelas atas hanya karena sesuatu yang tidak relevan atau teman tak berguna. Pemuda itu berkata sambil mengibaskan tangannya pada Edwin Ye dengan nada acuh. Kamu minggir dulu, aku mau membawa Cindy pergil. Pemuda itu bersiap melewati Edwin Ye, tapi di saat ini tiba-tiba Edwin Ye berbicara. Minggir. Terima kasih. Terima kasih.